Hai dan gini sudah lumayan gini ya sahabat ya Nah kalau tiga satu tanggai kita kasih tiga begini Halo sahabat Tani berjumpa lagi bersama saya Rismanah di channel Tani muda baik pada kesempatan video saya kali ini saya sedikit berbagi pengalaman buat sahabat Tani jadi disini saya berbagi cara membesarkan buah pada juruk ya sahabat ya jadi seperti apa caranya setelah jadi sini buah juruk siang kita masih ukuran kecil ya sahabat ya Nah seperti ini masih kecil-kecil disini sudah saya lakukan pembuangan buah jadi untuk agar buah juruk itu besar kita harus melakukan pembuangan pembuangan seperti begini ya dan ini bekas-bekas kita buang ya sahabat ya nah kita buang dan kita biarkan pertangkai ini sekiranya dua sampai tiga ya sahabat ya agar dia tidak terlalu berempetan jadi seperti ini ya sahabat ya nah seperti ini ya dan ini buahnya bakal menjadi besar-besar di kalau saya kalau saya disini lebih baik melakukan pembuangan ya sahabat ya pembuangan buah daripada tidak melakukan pembuangan apabila kita melakukan pembuangan buah juruk itu menjadi besar di tempat saya disini untuk ukuran yang seperti ini ukuran sedang seperti ini buahnya sekitaran 5000-6000 per kilonya ya sahabat ya per kilo kalau yang abinya itu diperkirakan 6-7000 per kilo sahabat ya jadi lebih baiknya kita melakukan pembuangan buah jadi kalau sudah kita lakukan pembuangan ini seperti apa untuk hasil buahnya jadi mari kita lihat video ya sahabat ini jadi apabila kita sudah melakukan pembuangan pada buah juruk juruknya akan menjadi seperti begini ya sahabat ya nah dan begini sudah lumayan besar-besar sahabat ya nah dan ini cukup satu tangkai itu saya kasih satu buah saja sahabat ya dulunya ini dan buahnya sangat besar-besar dan begini untuk perkilonya sekitaran 7000 ya sahabat ya saat ini 7000 nah dan ini tangkainya kita kasih satu-satu buah saja ya sahabat ya nah bisa dilihat dan ada juga yang dua sampai tiga di sebelah sana itu ada juga dan sini saya coba-coba ya sahabat ya juga terlalu rapat dia itu akan mengecil nah seperti ini ya sahabat ya ini sudah selesai kita lakukan pembuangan juga garbahnya itu cepat besar dan ini hampir matang sahabat ya nah kalau begini yang tiga begini ya sahabat ya kalau tiga untuk satu tangkai kita kasih tiga begini buahnya nggak mengucil dan ini lebih baiknya dua ya sahabat ya nah nggak mengucil begini ya nggak mengucil dia kalau kita kasih tiga nah ini ini lumayan besar lah dan ini belum masak sahabat ya masih keras nah gitulah ya sahabat ya cara melakukan pembuangan pada buah agar buah jeruk itu lebih cepat besar setelah sahabat ini cukup sekian dulu lah video dari saya jangan lupa untuk menekan tombol like komen dan subscribe agar kita selalu semangat untuk berbagi impor masih seputar pertanian selamat menikmati selamat menikmati